Tiga! Kau gede banget! Ashanti tak kuasa menahan haru saat mendapatkan kejutan spesial dari kedua anak sambungnya, Aurel dan Azriel. Bersama kedua adiknya, Arsi dan Arsya, Aurel dan Azriel memberikan surprise untuk sang bunda yang tengah beristirahat di ruang tamu usai memperingati hari ibu, bersejarah ke makam ibu kandungnya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dan inilah momen mengharukan Ashanti saat mendapat kejutan ungkapan kasih sayang dari keempat buah hatinya kemarin. Happy Mother's Day! Bunuh hari ini! Happy Mother's Day! Makasih, Sabi. Ini yang paling spesial. Oh, so cute! Selamat hari ini. Adik mana, Adik? Ya, I love Bunda. Gimana Bunda? Dua, tiga! Oh, gede banget! Ungkapan kasih sayang Azriel dan Aurel di hari ibu kemarin bukan semata ritual tahunan. Pasalnya, kedua anak-anak Hermansyah dari pernikahan sebelumnya itu benar-benar merasakan ketulusan dan kasih sayang ibu dari Ashanti. Di mata Ziel dan Loli, sosok Ashanti dari dulu hingga sekarang perlakuannya tak pernah sedikitpun berubah. Dan masih sama seperti sembilan tahun lalu pertama kali mereka kenal saat masih tinggal di Ruko. Saat mengenang kasih sayang Ashanti, Azriel dan Aurel tak kuasa meneteskan air mata. Kalau aku mau minta mainan itu, Bunda gak pernah bilang, gak bisa beliin. Tapi Bunda, Bunda selalu bilang, tunggu ya, Jial tuh. Abis Bunda kerja pasti Bunda beliin. Dulu waktu sekolah, Bunda ngambilin rapot, disuruh mau pipi. Jadi tuh, terus waktu ngambilin rapot, aku udah yang bangga gitu ke semua teman-teman. Aku ngerasa kayak senangnya tuh, oh, senang banget. Benar-benar yang kayak, Alhamdulillah, doa aku tuh dikabulin gitu. Ya, bagi Ashanti, Aurel dan Azriel sudah seperti anak kandung sendiri. Membangun hidup bersama anak Hermansyah dari titik nol, kasih sayang dan ketulusan Ashanti, membuat Loli dan Zial yang saat ini sudah berancak remaja, bangga dan mengidolakan Ashanti sebagai sosok ibu idaman mereka. Bunda itu adalah wanita yang kuat, wanita yang aku amis banget karena mengurus anak remaja itu jauh lebih susah. Aku Bunda tuh ya, kalau orangnya baik banget. Soalnya maupun kita di bawah, di atas, Bunda gak pernah berubah. Bunda tetap Bunda yang aku kenal. Mau gimana pun buruknya, pasti maunya dilihat orang, anaknya itu yang terbaik. Pasti semua ibu akan melakukan hal yang sama, berkorban kebahagiaannya demi anak-anaknya itu udah pasti. Perasaan haru mendapatkan kejutan hari ibu juga dirasakan Natalie Holzer. Meski baru hitungan bulan merasakan jadi istri dan ibu bagi keempat anak komedian Sule. Tepat di hari ibu 22 Desember kemarin, Natalie dibuat haru dan sempat berkaca-kaca saat mendapat kado bunga ungkapan kasih sayang dari Putri Delina. Tak hanya buket bunga, sebagai ungkapan kasih sayang untuk Natalie di hari ibu, Putri Delina juga rela jadi tukang pijat dadakan untuk sang Bunda, yang kabarnya tengah ngidam calon adik barunya. Aduh guys, enak banget guys, pijatan tete itu. Aduh enak banget, aduh seneng banget nih Bunda, aduh. Terima kasih. Terima kasih.